Sementara itu seorang ibu di kampung Kepi Ketik, Sikanusa, Tenggara Timur harus berjalan kaki sambil menggendong anaknya sejauh 3 km. Ibu tersebut terpaksa melewati jalan yang rusak parah demi membawa anaknya yang sakit ke puskesmas. Nasib miris dialami warga Kepi Ketik, Sikanusa, Tenggara Timur. Seorang ibu bernama Sulasri harus berjalan kaki sejauh 3 km demi membawa anak yang sakit berobat ke puskesmas. Sulasri yang awalnya berniat membawa anaknya menggunakan sepeda motor, terpaksa berjalan kaki sambil menggendong anaknya karena kondisi jalan yang rusak parah hingga sulit dilalui kendaraan. Kemudian jalan kaki, jalan kendaraan ke puskesmas. Ini membawa anaknya ke puskesmas. Ini ke puskesmas jaraknya berapa jauh? Setengah kilo lagi sudah disini. Dari kampung ke puskesmas berapa? 3 km. 3 km. Ini jalan kaki saja. Bahkan banyak warga yang mengalami kecelakaan akibat nekat berkendara melalui jalan yang rusak parah. Sebelumnya, warga sudah berupaya memperbaiki jalan melalui kerja bakti, namun saat musim hujan tiba, jalan ini kembali rusak parah. Warga pun sudah berulang kali mengusulkan pembangunan jalan, namun hingga saat ini belum mendapat respon dari pemerintah desa setempat. Dari Sikanusa Tenggara Timur, Joni Nura, Ainyus melaporkan.